Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi pada mata kuliah teknologi informasi Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya Hari ini saya akan membuat video tutorial Tentunya berkaitan dengan penulisan huruf Arab Dan cara memberikan harokat terhadap huruf Arab yang setelah kita ketik Berhubungan kemarin saya sudah memberikan tugas Terkait penulisan huruf Arab dan terjemahan Ditambah dengan penulisan footnote Dan hari ini saya akan membuat video tutorialnya Mengenai teknik dan cara pembuatan Atau cara pengaturan bagaimana sih agar laptop kita mendukung pengetikan huruf Arab Karena kalau saya lihat dari tugas teman-teman kemarin Itu masih banyak yang salah Dan ternyata rata-rata teman-teman tidak mengetahui Cara mengetik huruf Arab melalui atau menggunakan aplikasi Microsoft Word Jadi di Microsoft Word Seperti yang teman-teman di layar video tutorial yang saya buat hari ini Jadi di aplikasi Microsoft Word ini Di blank pack-nya ini Bukan berarti tidak mendukung huruf Arab ya Bukan Jadi insya Allah semua laptop itu mendukung penulisan huruf Arab Jadi kalau teman-teman berada di Universitas Islam Negeri Mataram Ya tidak menutup kemungkinan Ya teman-teman harus mempelajari ini Karena nanti teman-teman akan berbicara mengenai sumber-sumber hukum lah Dasar hukum Terus ayat Al-Quran apa yang teman-teman menjadikan dasar dan lain sebagainya Oke langsung saja tanpa kita Menunggu lama lagi atau tidak perlu saya jelaskan panjang lebar Karena ya penulisan Arab ini memang harus teman-teman bisa Harus teman-teman kuasai mengingat kebutuhannya Karena nanti teman-teman akan tetap bertemu dengan penulisan Arab ini Bahkan ketika teman-teman buat tugas dosennya minta harus dimasukkan sumber hukumnya Baik daram Al-Quran, hadis, pendapat ulama dan lain sebagainya Apalagi nanti kalau teman-teman sudah mulai menyusun skripsi Oke sekarang kita akan mulai Membahas bagaimana sih sebenarnya Cara kita Menulis Arab Atau menulis tulisan Arab Kedalam Microsoft Word Bahkan kalau saya lihat tugas dari teman-teman kemarin Ada yang masih menggunakan image Bahkan juga ada yang amburadur banget Tidak jelas harokatnya terus kadang Itu kelihatan copy-paste ya di internet Padahal tugasnya itu Ya tidak bisa teman-teman copy-paste ya Melainkan teman-teman harus mengetik ulang dengan harokatnya Harokatnya juga tidak dibuat di luar Usahakan tetap dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word ini Ya bisa, bisa Tidak ada yang tidak bisa ya teman-teman Seiring dengan perkembangan zaman yang cukup canggih Di era-era saat ini Oke, langsung saja Tolong teman-teman ya agar diperhatikan baik-baik Sehingga teman-teman tidak ketinggalan materi lagi Karena setelah tutorial ini Saya minta kepada teman-teman untuk mengulang tugas yang kemarin Jadi mengetik ulang Tidak lagi mengambil tugas orang lain Tidak lagi menunggu ketikan teman-teman yang lain Terus teman-teman copy Teman-teman cuma duduk Ya, mungkin kemarin masih saya bisa maafkan Tapi setelah teman-teman tahu tekniknya Tahu cara pembuatannya Ya mau tidak mau tugas-tugas ya Tugas yang kemarin saya kasih Sorry Jadi tugas kemarin yang saya kasih Teman-teman harus buat lagi Harus ketik ulang Dan dikumpulkan ulang lagi ke saya Kalau masih ada yang copy paste Itu ya saya sudah tidak ada toleran Dan saya anggap yang di copy Ya, maupun yang copy Itu nilainya 0 Walaupun tugas itu sangat bagus Jadi seperti itu Jadi tolong diperhatikan teman-teman ya Oke, langsung saja Jadi Di Microsoft Word ini teman-teman Kalau teman-teman lihat keyboardnya Teman-teman dengan Microsoft Word Ya Kalau teman-teman lihat di blank pack Atau kertas kerja Microsoft Word ini Sebenarnya kalau kita Aplikasikan langsung Artinya kita ketik ya Jadi Kalau teman-teman perhatikan Ya Di 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 tampilan awal Blank packnya kita Memang Tidak mendukung Penulisan huruf Arab Jadi kalau teman-teman Tidak mengatur terlebih dahulu Ya, maka Hasilnya itu akan seperti ini Jadi seperti itu Ya Jadi dia tidak langsung Oh nanti Gimana ya kan Keyboard kita Keyboard Indonesia Bukan keyboard Arab Sebenarnya Ya walaupun keyboard kita Indonesia Ya teman-teman Sebenarnya bisa teman-teman nanti Tempelkan video Kalau teman-teman cari Itu ada stiker huruf Arab Yang dijual ya Biasanya di Kedai-kedai komputer Kayak gitu Atau toko-toko penjualan Aksesoris itu Biasanya ada stiker huruf Arab Tinggal teman-teman Tempel di keyboardnya Itu biar teman-teman bisa melatih Cara pengetikan huruf Arab itu Jadi Kalaupun teman-teman Mungkin tidak memiliki dana Untuk memiliki stikernya Atau mungkin teman-teman malas ya Teman-teman juga bisa Menggunakan keyboard bantuan ya Seperti yang saya bilang kemarin Ya Tinggal teman-teman cari Keyboard bantuannya Kalau di Mikros Eh sorry Kalau di Windows 7 Biasanya nanti di Aksesoris tambahan ya Nanti atau tidak cari aja teman-teman Tulis aja Kata kuncinya keyboard Makanya nanti akan muncul sendiri Nah teman-teman bisa juga Menggunakan keyboard tambahan Seperti ini teman-teman Untuk menulis huruf Arab Ya Ini keyboard ini Itu bisa teman-teman gunakan juga Untuk menulis huruf Arab Kalau memang teman-teman malas Menempel stiker ke keyboardnya Ya Karena stiker-stiker huruf Arab itu Sebenarnya udah lama ya dijual Apalagi kampus-kampus Islam Seperti Universitas Islam Negeri Mataram itu Ya Itu pasti mencari ya Stiker-stiker tersebut Karena Mau terbiasa ya Kalau ngetik menggunakan huruf Arab Ataupun Huruf kapital ya Yang berlaku di Indonesia Karena bahasa Indo ya Kalau di Arab Saudi kan Menggunakan bahasa Arab Ya secara tidak langsung Huruf yang digunakan ya Rata-rata huruf Arab semua Jadi seperti itu Oke Tetapi Tampilan keyboard on screen Seperti yang teman-teman lihat ini Ya Di layar Tutorial saya Itu sebenarnya masih juga Menggunakan Huruf Abjat ya Jadi masih menggunakan A, B, C, D, E, F, G Jadi belum Berubah ke Arab Nah Kalau teman-teman Sudah Artinya laptopnya itu Sudah dalam pengaturan Artinya Sudah Sudah Teratur Font Arabnya Itu tidak perlu pengaturan Di Setting Komputernya ya Atau laptopnya Jadi cukup teman-teman Langsung menggunakan Ya Tinggal buka Blank packnya Tinggal diketik aja Ya Untuk kita mengetahui Apakah laptop Atau komputer kita Itu sudah terinstall Huruf Arab Atau belum Itu teman-teman Bisa melihatnya di Pojok sini teman-teman Kalau teman-teman Lihat Ya Ya Di Ini Ya Coba teman-teman Buka di laptopnya Ya Kalau nanti Teman-teman Sudah Menginstall huruf Arab Nanti Biasanya Dia sudah Masuk ke pojok sini Ya ini Masih Indonesia Versi Indonesia ya Coba kita ganti Ke versi Arabnya Ya Ini Jadi Kalau teman-teman Perhatikan Nah Ini ada Inggris ya Ada Indonesia Ya Ada format Arab Ya Ini keyboardnya Arab Ini Indonesia Ada Inggris Jadi ada tiga Yang saya pakai Di sini Itu ada Bahasa Inggris Ada bahasa Indo Sama bahasa Arab Nah Kalau teman-teman Keyboardnya itu Sudah terinstall Seperti ini Ya secara tidak langsung Teman-teman Bisa mengaplikan Mengaplikasikan langsung Di Microsupport Dengan cara Ya teman-teman Tinggal ganti aja ya Dari Indonesia ini Ke Arab Maka otomatis Nanti ya Di screen keyboard ini Langsung berubah ya teman-teman Tidak lagi menggunakan Huruf Atau bahasa Indonesia Melainkan dia menggunakan Huruf Arab Ya Jadi Seperti ini Ya Jadi langsung Otomatis ya teman-teman Kalau sudah teman-teman Sekali lagi ya Ya Jadi Kalau teman-teman Sudah Ini Sudah Menginstall Phone Arabnya Akan otomatis Kayak gini Jadi Seperti itu teman-teman Ya Jadi teman-teman Bisa mengaplikasikannya Langsung ke Microsoft Word Nah secara tidak langsung Ya Keyboard ini Ya Ya Keyboard on screen-nya kita Itu langsung otomatis Ya Langsung berubah Ke huruf Arab semua Kecuali mungkin kayak Home ya Pick up Back down Atau in Itu masih menggunakan Bahasa Inggris Karena memang sudah Pengaturan Ya bukan Artnya Bukan kita tidak bisa Merubah semuanya Bisa aja ya Kalau lebih Khusus lagi Itu bisa kita rubah ya Tampilan Laptopnya kita Itu betul-betul Total Menggunakan Arabic Language Jadi secara tidak langsung Di laptopnya kita ini Masih menggunakan Versi Ini Masih menggunakan Versi Apa ya Versi English Jadi tidak Kalau pun teman-teman Mau menggunakan Versi Indonesia Juga tidak masalah ya Karena laptop ini kan Atau notebook ini Ya Diransang Atau dibuat oleh Orang-orang Luar sana ya Secara tidak langsung Ya bahasa yang digunakan Ya bahasa internasional Ya tentunya Bahasa Inggris Ya bukan berarti Kita tidak bisa mengatur Tampilannya ke Indonesia Bisa Ya tinggal teman-teman Atur ke Menu settingnya Aja nanti ya teman-teman Jadi seperti itu Ya ini sudah Otomatis Ke huruf Arab Tetapi kalau teman-teman Belum Ini Belum mengaktifkan Ini Ya Font Arab Atau font Indonesia Teman-teman bisa Mengikuti Aturan yang Akan saya Praktikan Di layar Tutorial ini Jadi silahkan Teman-teman Ikutin aja Jadi kalau teman-teman Sudah menggunakan Versi Windows Yang terbaru Sebenarnya Teman-teman tinggal Menuju Sini aja Di menu Pencarian Yang ada disini Ya Disini Di menu Pencarian Yang ada disini Ya tinggal Teman-teman Tulis aja Kata kuncinya Keyboard Nah disini ada Onscreen Keyboard Ya Kalau yang masih Menggunakan Versi Windows 7 Atau Versi Lama Itu teman-teman Tinggal cari Di aksesoris Ya teman-teman Nanti di aksesoris Teman-teman cari Klik start Tinggal klik start Terus Teman-teman Pilih All program Nah setelah itu Teman-teman cari Di menu Aksesoris Atau juga Bisa Menggunakan Tombol pencarian Itu ya Di bawah Menu Tapi juga bisa Langsung ke Aksesoris Setelah itu Scroll ke bawah Nanti ada Tablet PC Ya teman-teman Nanti tinggal Teman-teman Pilih Tablet PC Input Panel Jadi nanti Akan otomatis Keluar tablet PC Hampir mirip Dengan Yang ada di Versi Windows Yang sekarang Tidak ada bedanya Kalau teman-teman Pengen Menggunakan Windows 7 Ya bisa juga Di Windows 7 Tinggal Ikuti sarannya Saya tadi Start Pilih Klik tombol Start Nanti Akan muncul Menu Yang ada Di Windows 7 Tinggal pilih All Program Nanti masuk Aksesoris Nanti cari Tabletnya Atau Keyboardnya Nah tapi Di Windows 7 Namanya Tablet PC Nah teman-teman Tinggal pilih Tablet PC Input Panel Nanti akan muncul Otomatis Keyboard Di layar Laptopnya Teman-teman Jadi seperti itu Kalau teman-teman Mau munculkan Keyboard Onscreen Ya sebenarnya Wajib ya Karena Di laptopnya Teman-teman Saya yakin Belum Belum ada Yang punya Stiker Arab Itu ya Mungkin masih Menggunakan Bahasa Indo Semua Ya Ataupun Bahasa Inggris Ya Jadi Kalau teman-teman Mau beli Ya silahkan Tinggal teman-teman Datang ke Di Laptop Laptop Ya penjualan Aksesoris Laptop Itu disitu Biasanya ada Saya yakin Harganya juga Tidak Terlalu Mahal Oke Kita lanjut Nah setelah Keyboardnya muncul Nanti diminimai Saja dulu Ya Yang Teman-teman Harus lakukan Terlebih dahulu Kalau memang Ini belum muncul Di laptopnya Atau Notebooknya Teman-teman Teman-teman Harus mengatur Terlebih dahulu Ya teman-teman Jadi diatur Terlebih dahulu Sekali lagi Itu bisa Dicari Di sini Biar tidak perlu Capek Tinggal teman-teman Tuliskan Language Ya Language Tulisannya Seperti ini Ya Nah ini Teman-teman bisa Lihat ya Sorry Nah language Di sini akan muncul Language setting Dan lain sebagainya Nah kita tinggal Milih language setting Aja ya Kita pilih language setting Nanti akan diarahkan Ke Language Nah Kalau di laptopnya Teman-teman Itu masih English saja Biasanya Itu masih Otomatis ya Jadi masih Bawaan laptopnya Biasanya hanya Ada English Ya United States Jadi hanya Ini aja Pengaturan awal Di laptopnya Teman-teman Nah untuk Memunculkan yang Dua ini Teman-teman Tinggal Klik tombol Add preferred language Tinggal tambah Ya Nah di sini Nanti ada Teman-teman Nah ini kan Ada Arabic Ya Kita pakenya Saudi Arabia Aja ya Seperti yang ada Di sini Ini Ya Tinggal kita Add misalnya Ya teman-teman Nah Tinggal nanti Cari aja Ya Jangan Bahrain Egypt ya Cari Saudi Arabia Aja teman-teman Karena kita Berpedoman Sama sana Nah yang ini Kita pakenya Arabic Saudi Arabia Nah tinggal Teman-teman Pilih Terus kalau Mau cari Yang Indonesia Juga Boleh Ya Keyboardnya Bahasa Indonesia Nah ini Sudah saya pilih Makanya dia Kayak gini Nanti tinggal Klik Next Next saja Nanti akan Muncul secara Otomatis Di sini Teman-teman Nah ketika Ini sudah Ter input Di sini Ya secara Tidak langsung Nanti Akan muncul Di sini Menu baru Ya menu Untuk mengganti Kebutuhan Fontnya kita Mau kita sesuaikan Menggunakan Bahasa Inggris Bahasa Indo Atau bahasa Arab Nanti itu Di Langsung Otomatis muncul Di sini Ketika Kita sudah Meng input Keyboard Ya Keyboard language Ya Baik itu dalam Bahasa Indonesia Bahasa Arab Atau bahasa Inggris Nanti Aturan-aturannya itu Sebenarnya sudah berlaku Di sini teman-teman Ya Jadi seperti itu Nanti tinggal teman-teman Lihat di pojok Seperti ini Ya Saya Nah Teman-teman Lihat di Pojok ini Dia nanti akan Otomatis muncul menu Untuk mengganti Text Arab Text Indo Atau tidak Yang Aturan Untuk bahasa Inggris Jadi seperti itu Oke Nah kalau untuk yang Versi Windows 7 Teman-teman Itu teman-teman Tinggal masuk Ke start Ya Itu masuk Nanti di Control Panel Ya Disitu nanti Ada Menu Clock Language Sama Region Ya Jadi tinggal teman-teman Klik Ya Atau tidak bisa cari Di Kanan Pojok Atau ada Search ya Menu untuk mencari Aplikasi Biar teman-teman Tidak cari Kalau tidak Nemu Pokoknya Nanti cari Tulisan Language Ya teman-teman Tinggal teman-teman Tulis Language Maka nanti Otomatis Nah setelah Teman-teman Pilih Language Ya Ya Sekali lagi Tinggal Pilih Language Nah nanti Tinggal Change Display Language Change Display Language Nah setelah Itu Nanti Akan Ada Tab Baru Atau Jendela Baru Ya Disitu Khusus Untuk Mengatur Keyboard Dan Language Jadi teman-teman Tinggal Masuk Kemenu Keyboard And Language Disitu Nanti Change Keyboard Nah Change Keyboard Tinggal Nah Keyboardnya Masih English Nah tinggal Teman-teman Menambahkan Ya Tinggal Teman-teman Tambah Menggunakan Menu Add Ya teman-teman Nah Tambahkan Aja Kayak Tadi Tinggal Teman-teman Pilih Arabic Saudi Arabia Nah Nanti Teman-teman Untuk Keyboardnya Ya Dicentang Semua Arabic 101 102 102 Azarty Itu Dicentang Semua Sampai Ke US Untuk Keyboardnya Nanti Kan Ada Tanda Plus Disitu Teman-teman Nah Tinggal Disamping Arabic Ada Tanda Plus Kayak Gitu Ya Tinggal Teman-teman Klik Nanti Ada Kotak Centang Tinggal Teman-teman Centang Semua Sampai Ke Tombol Centang US Centang 4 Semuanya Nah Begitupun Dengan Language Indonesia Nah Kalau Sudah Dicentang Semuanya Tinggal Teman-teman Pilih OK Jadi Seperti Itu Nah Maka Secara Otomatis Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Kolom Language Kalau Sudah Diselesai Masuk Ke Kolom Kolom Jadi Indonesia Sudah Ada Arabic Tinggal Teman-teman Pilih OK Nanti Kalau Sudah Teman-teman Pilih OK Sekali Lagi OK Nanti Akan Muncul Otomatis Muncul Otomatis Kayak Yang Ada Di Sini Jadi Sekali Lagi Saya Nah Nanti Akan Muncul Otomatis Seperti Yang Ada Disini Ya Ya Mungkin Itu Penjelasan Saya Untuk Mengaktifkan Phone Arabic Atau Keyboard Arabic Secara Otomatis Di Laptop Computer Atau Notebook Teman-teman Jadi Seperti Itu Nah Kalau Sudah Masuk Seperti Ini Tinggal Teman-teman Close Dan Tinggal Kita Aplikasikan Ke Microsoft Word Jadi Nah Kemarin Kan Kita Mempelajari Bagaimana Teknis Cara Pembuatan Atau Cara Mengetik Huruf Arab Di Microsoft Word Dengan Rapi Tentunya Jadi Tidak Bolak-balik Atau Malah Membingungkan Orang Kadang Beberapa Dokumen Itu Banyak Banget Bahkan Saya Lihat Ada Yang Balik-balik Bahkan Nanti Hadasananya Ini Pindah Ke Bawah Nanti Malikin Pindah Ke Sini Kalau Ini Artinya Sudah Tidak Beraturan Al-Qurannya Tidak Lagi Sesuai Dengan Aslinya Malah Sudah Kacau Banget Ambur Seperti Tugas Tugas Yang Teman-teman Kirimkan Ke Saya Kemarin Nah Oke Nah Tentunya Bagaimana Cara Kita Mengetik Ya Tadi Sudah Kita Aktifkan Ya Kita Aktifkan Tombol Sorry Keyboard Arabic Tinggal Kita Gunakan Tinggal Kita Aplikasikan Ke Microsoft Word Untuk Membuat Ya Atau Untuk Mengetik Tulisan Arab Yang Ada Disini Beserta Harokatnya Jadi Harokatnya Itu Teman-teman Ya Tidak Ditulis Diluar Jangan Nanti Harokat Nanti Sudah Diprint Nanti Harokatnya Belakangan Harokatnya Pake Ballpoint Bukan Jadi Harokatnya Itu Tetap Menggunakan Atau Tetap Kita Menggunakan Keyboard Ya Jadi Keyboard Onscreen Bisa Teman-teman Gunakan Tapi Nanti Ada Tekniknya Untuk Membuat Harokat Itu Teman-teman Jadi Saya Sarankan Teman-teman Perhatikan Baik-baik Biar Tidak Bingung Dan Biar Kedepannya Teman-teman Mudah Mengerjakan Ini Tidak Sulit Lagi Jadi Ketika Dosen Minta Harus Ketik Teman-teman Tinggal Mengetik Karena Teman-teman Sudah Tahu Tekniknya Oke Langsung Aja Kita Mulai Kita Buka Blank Pack Terbaru Aja Tidak 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 Perlu Panjang Lebar Hadis Biar Teman-teman Langsung Lihat Nah Untuk Diperhatikan Teman-teman Ini Untuk Diperhatikan Ketika Kita Sudah Memasukkan Keyboard Yang Tadinya English Terus Ke Arabic Atau Tadinya Indonesia Ke Arabic Kita Tambahkan Untuk Mengetikan Huruf Arab Ya Secara Tidak Langsung Teman-teman Kalau Teman-teman Perhatikan Di Video Tutorial Ini Nah Teman-teman Perhatikan Di Sini Dia Akan Muncul Otomatis Ada Tambahan Menu Baru Yang Dimana Gunanya Ini Nanti Untuk Mengatur Terlebih Dahulu Nanti Ketika Kita Mau Ngetik Misalnya Ini Mau Ketik Disini Teman-teman Mau Ketik Disini Secara Tidak Langsung Kalau Menggunakan Huruf Arab Kita Harus Mengetiknya Mulai Dari Kanan Tentunya Mulai Dari Sebelah Sini Tentunya Kita Harus Mulai Ngetiknya Dari Sebelah Sini Kalau Kita Menggunakan Arabic Nah Inilah Fungsi Ini Teman-teman Kenapa Tombol Ini Tiba-tiba Otomatis Ada Di Word Kita Padahal Sebelumnya Itu Tidak Ada Teman-teman Ya Sebelumnya Tidak Ada Dan Sekarang Itu Sudah Ada Ketika Kita Sudah Menginstall Atau Menambahkan Huruf Arab Tadi Nah Itulah Gunanya Menu Ini Jadi Ketika Teman-teman Mau Menggunakan Menu Ketika Teman-teman Mau Mengetik Huruf Arab Sorry Jadi Ketika Teman-teman Mau Mengetik Huruf Arab Ya Secara Tidak Langsung Teman-teman Akan Memulai Mengetiknya Dari Sebelah Kanan Tidak Mungkin Dari Sebelah Kiri Ya Jadi Seperti Itu Teman-teman Nah Kalau Sebelah Kanan Otomatis Kita Akan Menggunakan Yang Ini Ya Yang Ini Oke Nah Kalau Sebelah Kiri Ya Huruf Abjat Ya Jadi Kalau Mau Mengembalikan Ke Pengetikan Semula Ketika Kita Mau Mengetik Huruf Indo Ataupun Huruf Inggris Ya Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Ya Teman-teman Pada Dasarnya Huruf Inggris Sama Indonesia Itu Sama Cuman Bahasanya Yang Beda Jadi Seperti Itu Nah Ketika Kita Mulai Mengetik Itu Menggunakan Bahasa Inggris Atau Bahasa Indo Secara Tidak Langsung Kita Nantinya Akan Mulai Di Sebelah Kiri Nah Kalau Kita Mengetik Arab Untuk Diperhatikan Ya Teman-teman Kita Akan Mulai Di Sebelah Kanan Jadi Seperti Itu Oke Langsung Aja Kita Coba Nah Oke Ini Diperhatikan Baik-baik Ya Teman-teman Karena Ini Masih Menunya Atau Fungsi Left To Right Atau Text Direction Masih Berada Di Sebelah Kiri Maka Untuk Memulai Penulisan Arab Kita Harus Merubahnya Ke Right To Left Jadi Dari Kanan Ke Kiri Jadi Kita Harus Pilih Right To Left Jadi Kita Mulai Mengetik Dari Kanan Ke Kiri Tinggal Kita Pilih Yang Ini Jadi Right To Left Dari Kanan Ke Kiri Tinggal Kita Pilih Oke Maka Otomatis Dia akan Mulai Dari Kanan Untuk Penulisan Arab Nah Masih Menggunakan Abjad Nah Kita Akan Atur Ke Huruf Arab Tinggal Teman Teman Tekan Tombol Yang Tadi Yang Saya Jelaskan Di Awal Tinggal Teman Teman Ini Gunakan Tombol Yang Ini Tinggal Pilih Ganti Ke Arabic Nah Ketika Kita Sudah Ganti Ke Arabic Otomatis Nanti Ketika Teman Teman Coba Tekan Keyboard Ya Dia Sudah Akan Otomatis Ganti Ke Phone Arabic Language Atau Enggak Huruf Arab Jadi Seperti Itu Ini Kita Hapus Kita Coba Menggunakan Kalau Teman Teman Di Keyboard Bingung Yang Mana Alif Mana Bak Mana Taka Mana Sya Yaudah Kita Akan Menggunakan Keyboard Bantuan Ya Tentunya Ya Tadi Keyboard Yang Sudah Kita Munculkan Di Awal Nah Ini Keyboard Bantuannya Dan Keyboard Bantuannya Pun Mengikuti Ketika Kita Merubah Disini Indo Maka Dia Akan Otomatis Berubah Juga Ketika Ini Kita Ganti Arabic Ya Secara Tidak Langsung Dia Menggunakan Huruf Arab Agar Diperhatikan Baik-baik Teman Teman Ya Jadi Ini Alif Bat Sa' Ya Walaupun Ini Terpisah Kadang Kan Banyak Yang Nanya Terus Gimana Kita Satukan Pak Ya Jadi Sebenarnya Ketika Teman Teman Mulai Mengetik Dia Otomatis Langsung Bersatu Langsung Nyambung Ya Ketika Huruf Itu Nyambung Contohnya Seperti Ini Teman Teman Kita Contohin Aja Bismillahir Rahmanir Rahim Kita Jangan Terlalu Banyak Biar Tidak Terlalu Lama Video Tutorialnya Jadi Kita Gunakan Kita Coba Mengetik Bismillahir Rahmanir Rahim Jadi Kita Secara Otomatis Huruf Ba Ya Akan Muncul Huruf Ba Seperti Ini Saya Besarin Lagi Biar Teman Teman Bisa Lihat Terlalu Teman Temannya Kita Ganti Ganti Dulu Pake 40 Oke Kita Ganti Ya Oke Teman Teman Tinggal Diperhatikan Ketika Teman Teman Mau Menulis Huruf Ba Oke Ya Bismi Ya Sa Sama Mim Ya Nah Ini kan Sudah Otomatis Jadi Bukan Saya Yang Menyambungkan Dia Otomatis Sendiri Terus Bagaimana Nanti Pak Kalau Untuk Memberikan Jarak Sama Kayak Kita Ngetik Ya Hanya Saja Ketika Kita Ngetik Huruf Arab Sama Ya Tapi Menurut Saya Sama Saja Misalnya Satu Kata Di Huruf Arab Untuk Memisahkan Kata Yang Satu Dengan Kata Yang Lain Tinggal Kita Menggunakan Spasi Yang Ada Di Keyboard Teman Teman Panjang Tinggal Teman Teman Spasi Nah Tapi Kalau Teman Teman Tidak Spasi Ya Layaknya Huruf Ketika Teman Mengetik Bahasa Indonesia Huruf Abjat Ya Secara Otomatis Ya Kalau Teman Tidak Spasi Kan Huruf Itu Akan Bersambung Terus Nah Begitupun Yang Ada Di Huruf Arab Ini Ya Teman Teman Jadi Kalau Teman Tidak Spasi Ya Dia Akan Bersambung Terus Ya Kayak Gini Teman Ya Kalau Tidak Dispasi Dia Akan Nyambung Terus Jadi Kita Harus Menggunakan Spasi Ya Biar Tidak Nyambung Misalnya Bismi Berarti Katai Ini Ya Cukup Sampai Sini Tinggal Kita Spasi Ya Bismillah Nah Tinggal Kita Tambah Allah Nya Sari Alif Dia Lam Nya Double Berarti Nah Tinggal H Nah Ini Langsung Otomatis Teman Teman Nah Ketika Kita Lanjut Kata Selanjutnya Bismillahirrahman Berarti Alif Lam Ro Alif Lam Sama Ro Nah Oke Alif Lam Bismillah Alif Lam Ro Oke Kita Tinggal Lanjut Ke Kata Selanjutnya Berarti Kita Spasi Lagi H H H M M Non Oke Eh sorry Double H M Non Bismillahirrahman Kita Tambah Lagi Alif Lam Ro Spasi Ya Ya Alif Lam Ro Tinggal Tambah Lagi Spasi H Ya Tinggal cari Ya ya Ini kan Sama Mim Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini Otomatis Nyambung Sendiri Teman-teman Tanpa Teman-teman Harus Atur Lagi Untuk Nyambung Jadi ketika Teman-teman Langsung Mengetik Dia langsung Otomatis Nyambung Ya Asal kita Ketika Mulai Mengetik Itu Harus Memperhatikan Ya teman-teman Jangan Sampai Salah Kalau Salah Teman-teman Ngetik Nanti Perjemahannya Juga Salah Jadi Seperti Itu Jadi ketika Kita Mengetik Huruf Arab Hadis Al-Quran Ataupun Yang lainnya Teman-teman Harus Betul-betul Memperhatikan Makanya Seringkali Dosen Itu Menyarankan Kita Ketika Kita Menggunakan Hadis Ataupun Ayat Ya Secara Tidak Langsung Dosen Itu Merintahkan Harus Merujuk Ke Kitab Asli Bukan Dosen Itu Mempersulit Tapi Takutnya Ketika Teman-teman Merujuk Ke Internet Itu Nanti Ada Kesalahan Ketik Dan Lain Sebagainya Tapi Kalau Teman-teman Merujuk Di Kitab Asli Secara Tidak Langsung Teman-teman Bisa Hati-hati Menulis Kata Perkata Dari Ayat Tersebut Atau Hadis Tersebut Karena Ketika Salah Atau Misalnya Double Mim Misalnya Disini Atau Tiba-tiba Tambah Nun Disini Itu Akan Merubah Makna Dari Ayat Tersebut Dan Secara Kalau Sering Salah Makanya Kita Harus Hati-hati Di Dalam Menulis Ayat Ataupun Hadis Di Dalam Memberikan Harokat Ayat Ataupun Hadis Karena Beda Harokat Lagi Akan Memberikan Terjemahan Yang Berbeda Juga Jadi Hati-hati Jadi Saya Sarankan Ketika Teman-teman Mau Menulis Ayat Atau Hadis Itu Harus Merujuk Ke Kitab Asli Tidak Lagi Menggunakan Kitab Terjemahan Ataupun Teman-teman Ngutip Dari Buku Ke Buku Saya Khawatir Namanya Human Error Kadang Tidak Selalu Benar Namanya Ketikan Orang Bisa Saja Salah Tapi Kalau Kita Merujuk Kitab Asli Insya Allah Disitu Sudah Diketik Rapi Banget Dan Sangat Berhati-hati Dan Itu Memang Allah Pun Menjaga Kitab Al-Quran Ini Sampai Kapanpun Allah Akan Menjaga Sehingga Sampai Kiamat Bahkan Sampai Dunia Ini Berakhir Kitab Al-Quran Itu Tetap Akan Asli Selama Lamanya Jadi Seperti Itu Jadi Tolong Teman-teman Hati-hati Di dalam Menulis Ayat Al-Quran Maupun Hadis Nah Inilah Setidaknya Contoh Kecil Ya Saya ulangi Lagi Ini Sebenarnya Gampang Teman-teman Hanya Dari Kemarin Teman-teman Mempersulit Dirinya Teman-teman Sehingga Yang awalnya Gampang Itu Menjadi Sulit Padahal Sebenarnya Sangat Gampang Tidak Sulit Apalagi Kalau Sudah Teman-teman Lincah Menggunakan Tombol Keyboard Onscreen Ini Secara Tidak Lama 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 Sudah Tahu Tempatnya Mata Sudah Hafal Ibaratnya Kalau Teman-teman Sering Praktek Terus Atau Tidak Teman-teman Mau Coba Menggunakan Keyboard Eksternalnya Secara Tidak Langsung Teman-teman Lama 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 Sa Sama Mim Tinggal Cari Mimnya Tinggal Spasi Alif Lam Sama H Langsung Otomatis Tinggal Tambah Alif Lam Ro Terus H Mim Non Alif Lam Ro Itu Lancar Banget Teman-teman Kalau Sudah Lama Teman-teman Insyaallah Pasti Sudah Havel Banget Ini Sudah Jadi Satu Kalimat Sudah Jadi Teman-teman Tinggal Hati-hati Ketika Penulisan Nah Oke Ketika Sudah Membuat Atau Kita Sudah Selesai Mengetik Huruf Arab Bagaimana Cara Kita Mengatur Atau Membuat Harokatnya Apakah Kita Nge-print Dulu Tidak Ya Teman-teman Kalau Untuk Mengatur Harokatnya Langsung Aja Ngaturnya Disini Tidak Di-print Dulu Nanti Ditulis Pakai Bolpen Tidak Jadi Teman-teman Langsung Mengatur Disini Tidak Ada Masalah Tinggal Teman-teman Yang Harus Teman-teman Perhatikan Ketika Memberikan Harokat Jadi Ini Ada Sedikit Nanti Akan Saya Masukkan Di Deskripsi Ini Yang Harus Teman-teman Hafalin Setidaknya Atau Sebenarnya Bisa Bisa Juga Tapi Sarannya Saya Dihafalin Aja Yang Ini Teman-teman Biar Lebih Cepat Ketika Teman-teman Mengetik Ataupun Membuat Harokat Dalam Ayat Yang Sudah Teman-teman Tadi Jadi Jadi Ini Teman-teman Hafal Untuk Membuat Harokat Fathah Itu ada Tinggal Shift Plus Key Jadi Di keyboardnya Menggunakan Tombol Shift Plus Key Kalau Di Untuk Fattan Win Tinggal Teman-teman Menggunakan Shift Plus W Tombol Di keyboardnya Shift Ditambah Dengan Huruf W Nah Untuk Domah Ya Teman-teman Tinggal Menggunakan Shift Plus E Ya Nah Kalau Untuk Domah Tanwin Teman-teman Tinggal Pilih Keyboardnya Shift Ditambah Huruf R Ya Nah Untuk Tash Dit Ini Teman-teman Nah Tanda Ini Itu Disamping Huruf Angka Satu Ya Sorry Kok Sebelang Huruf Jadi Disamping Angka Satu Pas Di Bawah Tombol ISC Atau Disamping Angka Satu Teman-teman Tinggal Lihat Di Keyboardnya Nanti Ada Tombol Simbol Seperti Ini Nah Tinggal Di Shift Ditambah Simbol Ini Maka Nanti Akan Muncul Angka Tash Seperti Ini Nah Untuk Harokat Kasrah Teman-teman Menggunakan Shift Plus A Ya Shift Plus Huruf A Shift Ditambah Keyboard A Huruf A Nah Untuk Tanwin Kasrah Tanwin Ya Ditambah Shift Plus S Shift Ditambah S Ini Bisa Ditambah Tapi Sorry Saya Jelasin Dulu Jadi Yang Terakhir Ada Shift Plus X Nah Ini Untuk Sukun Ya Harokat Tanda Mati Ibarat Ya Untuk Menggunakan Atau Untuk Mengaktifkan Fatanwin Atau Harokat Harokat Ini Teman-teman Teman-teman Harus Sudah Mengaktifkan Arabic Terlebih Dahulu Nah Tapi Kalau Dia Dalam Bahasa Indonesia Atau Menggunakan Keyboard Indonesia Ini Nanti Fungsi-fungsi Ini Biasanya Tidak Akan Berfungsi Sesuai Dengan Perintah-perintah Yang saya Buat Ini Jadi Fungsi Ini Akan Bisa Digunakan Ketika Teman-teman Sudah Mengganti Keyboard Menggunakan Arabic Language Jadi Ketika Teman-teman Sudah Mengganti Seperti Itu Jadi Seperti Itu Ya Langsung Aja Kita Praktekan Oke Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Ketika Membuat Ketika Membuat Harokat Jadi Usahakan Kursor Itu Berada Di Nah Usahakan Kursor Itu Berada Di Setiap Kuruf Jadi Kursor Harus Berada Di Sini Ya Jangan Keluar Dari Sini Ya Teman-teman Nah Jadi Kursor Itu Harus Berada Di Setiap Huruf Ba Sa Mim Ya Untuk Menambahkan Harokat Jadi Kalau Tidak Berada Di Samping Huruf Nanti Akan Susah Membuat Harokat Jadi Kursor Itu Usahakan Berada Di Pas Di Samping Huruf Jadi Seperti Yang Saya Corek Merah Ini Teman-teman Ya Oke Coba Kita Praktikan Nah Ini Kan Kursor Saya Sudah Ada Di Samping Huruf Nah Kita Mau Menentukan Harokat Nya Bis Nih Ya Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ya Ini Teman-teman Nah Ya Kalau Mau Menggunakan Harokat Kasrah Berarti Harus Menggunakan Tombol Shift Plus A Oke Tinggal Teman-teman Praktikan Aja Shift Ya Ini Shift Sudah Ditambah A Nah Itu sudah Otomatis Ya Teman-teman Shift Atau Nggak Ini Coba Lihat Keyboard Saya Nah Shift Plus A Nah Kalau Mati Berarti Shift Plus X Ya Shift Plus Huruf X Di keyboard Nya Atau Nggak Bisa Di Keyboard Onscreen Nya Teman-teman Lihat Disini Shift Plus X Nah Oke Kalau Ini Tadi Untuk Mengatur Di bawah Seperti Yang tadi Saya bilang Shift Plus A Oke Nah Ini Kalau Allah Sudah Otomatis Jadi Tidak Perlu Kita Tentukan Lagi Tinggal Kita Tambah Huruf Akhirnya Oke Shift Plus A Oke Nah Kalau Yang Teman-teman Bisa Lihat Tadi Lagi Biar Sekalian Oke Nah Kalau Untuk Tasdid Ya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Di Samping Huruf 1 Jadi Sebelum Huruf 1 Ada Tombol Sebelum Huruf 1 Ya Disitu Ada Simbol Ya Kayak Alis Mata Itu Ya Teman- Ini Alis Mata Untuk Tasdid Oke Kita Lihat Lagi Di Samping Nah Ini Loh Tepatnya Di Samping Huruf 1 Ini Ini kan 1 Nah Di Samping Pas Di Samping Tinggal Kita Pilih Oke Nah Nah Kalau Sudah Kita Buat Tasdid Seperti Ini Teman-teman Ya Jangan Pindah Dulu Ya Karena Kita Harus Menambahkan Harokat Lain Harokat Tambahan Ibaratnya Teman-teman Ya Karena Disini Ada Tasdid Secara Tidak Langsung Kita Butuh Harokat Harokat Fathahnya Jadi Untuk Membuat Harokat Fathahnya Agar Bersatu Dengan Tasdid Kursornya Masih Tetap Di Huruf Awal Ya Jadi Kursornya Masih Tetap Disini Jangan Dirubah Kesini Dulu Jadi Tetap Harus Berada Disini Karena Nanti Kita Akan Menambahkan Fathahnya Di atas Tasdid Jadi Seperti Bismillah Hirrahman Hirrah Sorry Tinggal Shift Plus Key Shift Plus Key Oke Shift Plus Key Nah Ini Sudah Kita Tambahkan Tapi Ini Belum Muncul Karena Terlalu Besar Kalau Memang Anu Kita Pindah Kesini Aja Kita Hapus Biar Lebih Terang Biar Teman Teman Lihat Langsung Tasdid Tasdid Kita Tambah Nah Terus Habis Itu Kita Menggunakan Tambah Lagi Shift Plus Key Nah Dia Langsung Otomatis Seperti Itu Teman Teman Tadi Kan Kita Tambah Di Sini Terlalu Tinggi Yaudah Kita Tambah Di Bawah Biar Pas Yang Tadi Kita Hapus Kita Alihkan Kursornya Ke Sebelah Sini Nah Ini Sudah Pas Ini Tinggal Shift Plus X Sekali Lagi Ini Shift Plus Key Ini Shift Plus A Ini Seperti Yang Tadi Shift Plus Simbol Di Samping Satu Dulu Setelah Itu Ditambah Shift Plus Key Untuk Fathah Oke Ini Shift Plus A Oke Ini Shift Plus X Nah Ini Shift Plus A Oke Nah Inilah Sudah Jadi Teman Temannya Jadi Inilah Yang Saya Maksud Ya Ketika Teman Teman Menggunakan Keyboard Microsoft Word Aplikasi Microsoft Word Sebenarnya Sudah Ada Teman Teman Ya Ini Sudah Ada Ya Tinggal Teman Mempraktikannya Secara Langsung Di Rumah Ya Ini Cara Membuat Harokat Itu Seperti Apa Ya Tinggal Teman Teman Lihat Ya Kayak Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Nah Tentunya Teman Teman Harus Menghafal Ini Ya Biar Bisa Teman Teman Lancar Menggunakan Keyboard Ya Keyboard Eksternalnya Tidak Menggunakan Yang ada Disini Biar Lebih Cepat Ya Menggunakan Shift Plus Key Shift Plus W Tinggal Kita Rubah Kursornya Ke Huruf Huruf Yang Lain Seperti Yang Saya Jelaskan Ladi Teman Teman Tapi Ingat Teman Teman Jadi Untuk Menentukan Harokat Seperti Ini Teman Teman Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ya Jadi Kursor Itu Harus Berada Setelah Huruf Atau Sebelum Huruf Selanjutnya Jadi Dia harus Berada Disini Terus Disini Terus Sama Disini Kursornya Nanti Juga Disini Nah Disini Kalau Memang Terlalu Tinggi Kayak Tadi Teman Teman Bisa Mengalihkan Kursornya Kesini Terus Disini Disini Kursornya Disini Nah Kalau Teman Teman Nanti Kursornya Tidak Berada Disini Atau Tiba Beradanya Disini Itu Nanti Biasanya Kesalahan Memberikan Harokat Jadi Seperti Itu Jadi Tempat Harokat Nanti Bisa Kacau Ya Contohnya Seperti Ini Teman Teman Saya Contohin Aja Ya Kita Buat Ya Kita Ulang Kita Coba Satu Lagi Kalau Misalnya Kita Taruh Kursornya Disamping Disini Sebelum Huruf Nun Artinya Setelah Huruf Min Kita Misalnya Yang Awalnya Mau Menggunakan Fathah Tapi Karena Salah Nanti Tempatnya Justru Disini Yang Seharusnya Kan Tempatnya Disini Nah Disini Teman Teman Seharusnya Disini Baru Fathahnya Nah Kalau Teman Teman Salah Masukkan Kesini Nah Itu Akan Justru Dia Berada Di Huruf Mim Bukan Lagi Di Huruf H Nah Kalau Disini Ya Tadi Ya Nah Ini Barulah Nanti Ditempatkan Huruf Ini Fathahnya Barulah Nanti Harokat Selanjutnya Kalau Teman Teman Sudah Hafal Tadi Ya Perintah Shift Plus W Shift A Shift Plus Ki Nanti Akan Mudah Dan Cepat Tapi Harus Teman Teman Sering Latih Kalau Teman Teman Tidak Sering Latih Maka Mau Tidak Mau Tidak Akan Lancar Atau Tidak Akan Aktif Atau Tidak Tidak Cepat Teman Teman Mengerjakan Nanti Kesusahannya Teman Teman Harus Menggunakan Keyboard 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 On Screen Kalau Menggunakan Ini Cukup Lama Sebenarnya Kalau Teman Teman Perhatikan Di Keyboard On Screen Ini Disini Kan Sudah Ada Ini Tidak 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 Ini Kalau Teman Tanwin Sudah Ada Domah Dan Lain Sebagainya Ini Sudah Ada Semua Disini Nah Teman Teman Tinggal Klik Save Baru Ini Bisa Aktif Tapi Tentunya Harus Disini Sudah Diatur Menggunakan Huruf Arab Terlebih Dahulu Kalau Nanti Menggunakan Misalnya Ini Diatur Ya Perhatikan Disini Teman Teman Paling Pojok Nah Kalau Ini Diatur Bahasa Indonesia Yang Tadi Tidak Akan Aktif Kalau Kita Tekan Save Justru Dia Akan Muncul Perintah Lain Kayak Gitu Teman Teman Kalau Kita Aktifkan Arab Ya Secara Tidak Langsung Ini Baru Bisa Kita Aktifkan Perintah Perintah Yang Shift Please R Untuk Shift Plus A Shift Plus X Untuk Membuat Tanda Mati Dan Lain Sebagainya Jadi Itu Teman Teman Nah Sebenarnya Cukup Gampang Teman Teman Tinggal Teman Mau Praktikan Terus Tinggal Praktikan Praktikan Terus Nah Saya Yakin Lama Kelamaan Teman Nanti Pasti Bisa Nah Nanti Kalau Memang Teman Teman Masih Bingung Silahkan Bertanya Atau Tinggalkan Chat Di kolom Komentar Di bawah Video Ini Jadi Teman Teman Nanti Tinggal Berkomentar Di situ Gimana Pak Gimana Nanti Akan Saya Jawab Oh Harus Seperti Ini Atau Tidak Teman Teman Bisa Chat Pribadi Atau Bisa Melalui WA Group Jadi Teman Teman Nanti Kalau Kesusahan Telepon Saya Atau Chat Pribadi Atau Chat Melalui WA Group Nanti Akan Saya Jawab Gimana Teknis Jadi Seperti Itu Teman Teman Ini Tinggal Teman Teman Praktikan Ya Ini Saya Hapus Tinggal Teman Teman Praktikan Ya Tentunya Teman Teman Harus Menghafalkan Ya Fungsi Fungsi Ini Biar Teman Teman Lebih Cepat Mengerjakan Harokatnya Terus Yang Paling Perlu Diperhatikan Teman Teman Ketika Teman Mengetik Huruf Arab Ya Kata Perkatanya Diperhatikan Teman Teman Jangan Sampai Salah 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 Kata Atau Salah Huruf Itu Akan Menyebabkan Terjemahannya Juga Akan Keliru Akan Melenceng Dari Terjemahan Aslinya Itu Yang Teman Teman Harus Perhatikan Nah Saya Harap Penjelasan Ini Buat Teman Teman Yang Tadinya Belum Bisa Menjadi Paham Dan Teman Teman Bisa Langsung Praktikan Di Secara Langsung Nanti Teman Teman Buka Video Ini Tinggal Teman Praktikan Di Rumah Nah Untuk Aturannya Teman Teman Aturannya Sama Dengan Aturan Pada Umumnya Ketika Kita Mengetik Huruf Abjad Jadi Untuk Huruf Arab Juga Jangan Lupa Kita Menggunakan Justified Untuk Mengatur Kiri Kanannya Jadi Biar Rapi Seperti Ini Teman Teman Ini Kirinya Rapi Kalau Teman Teman Perhatikan Jadi Kalau Teman Teman Perhatikan Nah Ini kan Kirinya Rapi Kanannya Juga Harus Rapi Jadi Seperti Itu Jadi Sama Kayak Kita Menulis Huruf Abjad Atau Huruf Indo Atau Huruf Inggris Jadi Kita Tetap Untuk Penulisan Atau Pengetikan Arabik Ini Jadi Kita Juga Harus Merata Kiri Kanannya Jadi Kanannya Harus Rata Kiri Juga Rata Menggunakan Fungsi Justified Yang Ada Di Menu Bar Microsoft Word Jadi Seperti Itu Jadi Arab Dan Indo Ataupun Inggris Sama Saja Teman Untuk Pengaturan Justified Rata Kiri Ataupun Ratakan Nah Kalau Ini Sudah Selesai Mungkin Diketik Ya Tinggal Teman Nanti Enter Nah Untuk Membuat Terjemahannya Teman Teman Ya Ketika Teman Teman Mau Buat Terjemahannya Karena Ini Masih Aktif Fon Arab Teman Teman Harus Merubah Fon Dulu Dari Arab Ke Indo Ya Dengan Cara Mengaktifkan Terlebih Dulu Ya Jadi Arabic Di Non Aktifkan Kita Alih Ke Indonesia Atau English Keyboard Mana Mana Karena Ini Hurufnya Sama Saja Hanya Beda Bahasa Saja Teman Teman Jadi Kita Pilih Kita Alihkan Ke Indonesia Ya Nah Kalau Sudah Dialihkan Ke Indonesia Jangan Lupa Teman Teman Ya Yang Ini Yang Harus Teman Teman Perhatikan Nah Sorry Nah Ketika Nanti Teman Teman Sudah Menyelesaikan Arab Dan Sudah Dienter Ya Dan Teman Teman Sudah Alihkan Dari Arab Ke Indo Ini Jangan Lupa Dialihkan Juga Teman Teman Yang Tadinya Kanan Kiri Kita Nanti Mulai Nulis Huruf Indo Dari Kiri Kanan Ya Kita Menggunakan Ini Berarti Yang Tadinya Menggunakan Ini Dan Kita Aktifkan Mulai Dari Kiri Ke Kanan Jadi Jangan Lupa Itu Teman Teman Nah Oke Ini Kan Masih Ada Masih Mulai Dari Kanan Ke Kiri Ya Kita Rubah Ke Kiri Kanan Oke Barulah Kita Buat Artinya Ya Jadi Misalnya Seperti Oke Oke Nah Sorry Ctrl Z Oke Teman Teman Nah Ini Artinya Sudah Jadi Ya Kalau Ada Yang Salah Nanti Diperbaiki Ini Biar Cepet Tutorialnya Teman Teman Nah Ini Anggap Artinya Sudah Jadi Sudah Teman Teman Buat Ya Tinggal Teman Teman Kita Rubah Aja Nah Biasanya Font Arab Ini Teman Teman Kalau Di Format Penulisan Makalah Ataupun Script Deskripsi Ya Itu Biasanya Ukuran Fontnya Ya Ini Tergantungnya Itu Biasanya Menggunakan Font 16 Ya Font 16 Ya Teman Teman Perbesar Oke Jadi Font 16 Sedangkan Ini Standarnya 12 Teman Teman Ini Kalau 40 Ini Biar Teman Teman Lebih Nah Sudah 12 Seperti Ini Dan Ini 16 Tinggal Kita Atur Karena Artinya Ini Harus Kita Menggunakan Hanging Teman Teman Ya Kita Block Ini Terus Kita Masuk Ke menu Paragraph Ya Teman Teman Seperti Yang Saya Ajarkan Kemarin Ini Masuk Ke menu Paragraph Ya Nah Disini Jangan Lupa Kita Pakai Satu Spasi Untuk Terjemahan Karena Terjemahan Ini Merupakan Kutipan Langsung Teman Teman Jadi Kita Pakai Satu Spasi Oke Ini Jangan Lupa Dinolkan Nah Di Spesial Ini Teman Teman Pada Menu Spesial Itu Teman Teman Perhatikan Ya Ya Pada Menu Spesial Ini Ya Pada Menu Spesial Ini Ya Teman Teman Tinggal Mengganti Ya Kalau Kita Buat Paragraph Baru Kan Pakai First Line Tapi Kalau Untuk Terjemahan Kita Menggunakan Hanging Ya Jadi Hasilnya Seperti Ini Tetap Ini Untuk 1,27 Tetap Ya Teman Teman Nah Kalau Sudah Semuanya Tinggal Klik Oke Nah Ya Sebenarnya Sudah Hanging Ini Ya Kalau Teman Teman Lihat Nah Dia Hasilnya Seperti Ini Nanti Seperti Ini Contoh Aja Nah Nah Jadi Kayak Gini Teman Teman Hasilnya Ketika Kita Menulis Huruf Arab Ya Disertai Dengan Terjemahan Nah Tinggal Kita Tambah Vote Notenya Ya Kalau Vote Notenya Teman Teman Bisa Menggunakannya Bantuan Keyboardnya Dengan Menekan Tombol Ya Tapi Teman Teman Arahkan Dulu Kursornya Ketempat Dimana Atau Tempat Paragraf Yang Teman Teman Ingin Kan Buat Catatan Kakinya Jadi Kalau Memang Teman Teman Bismillah Ini Mau Dibuat Catatan Kakinya Tinggal Teman Teman Blok Atau Arahkan Kursornya Ke Paragraf Terakhir Atau Kalimat Terakhir Atau Kata yang Terakhir Mana Yang Teman Teman Tahami Jadi Arahkan Kursornya Ke Sini Oke Arahkan Kursornya Kesini Teman Teman Ya Kalau Sudah Teman Teman Arahkan Tinggal Control Ditambah ALT Alt Ya Ini Control Altnya Ditahan Tinggal Tekan Disertai Dengan Tombol F Nah Oke Jadi Otomatisnya Font Not Langsung Dibuat Ya Teman Teman Ya Ini Font Not Sudah Ada Dan Disini Sudah Ada Dicatatan Kakinya Ya Jadi Seperti Itu Kalau Mau Menggunakan Perintah Keyboard Jadi Control Alt Plus F Jadi Seperti Itu Teman Teman Nah Tapi Kalau Teman Teman Mau Masuk Ke menu Bar Di Microsoft Word Juga Bisa Tinggal Teman Teman Arahkan Font Not Disini Misalnya Tinggal Masuk Ke menu Reference Ya Ini Menu Reference Tinggal Teman Teman Ini Ada Insert Font Note Jadi Tinggal Teman Teman Klik Insert Font Maka Font Not Langsung Muncul Tapi Kalau Teman Teman Mau Menggunakan Keyboard Biar Lebih Cepat Tanpa Cari Lagi Tapi Ini Sekedar Pengetahuan Kalau Teman Menggunakan Font Not Tinggal Teman Insert References Ya Klik Reference Terus Nanti Ada Insert Font Not Disini Nanti Akan Muncul Angka Font Not Sesuai Dengan Kursor Yang Teman Teman Arahkan Kalau Memang Disini Berarti Kita Harus Membuat Dimana Kalimat Ini Atau Paragraf Ini Kita Ambil Sebenarnya Font Not Itu Melujuk Situ Jadi Tujuan Dari Font Not Itu Kita Ingin Mengetahui Dimana Kalimat Atau Paragraf Itu Kita Kutip Atau Mungkin Bisa Aja Kita Mau Menjelaskan Kata Asing Yang Mungkin Perlu Penjelasan Misalnya Ada Kata Bahasa Inggris Misalnya Ada Disitu Mungkin Language Teman 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 Mau Menjelaskan Language Itu Apa Teman 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 Mau Buat Di Catatan Kakinya Language Itu Pada Dasarnya Ini Itu Bisa Seperti Itu Jadi Catatan Kaki Itu Secara Tidak Langsung Bisa Tadi Mengetahui Dimana Kutipan Atau Paragraf Itu Kita Ambil Atau Kita Ingin Menjelaskan Sesuatu Kalimat Yang Atau Sorry Kata Yang Belum Jelas Jadi Kita Buat Penegasannya Di Catatan Kaki Jadi Seperti Itu Tinggal Teman Teman Kalau Sudah Buat Seperti Ini Ingat Baik Teman Teman Yang Perlu Diperhatikan Ini Seringkali Banyak Kesalahan Jadi Kenapa FODMODE Harus Dua Di Terjemahan Satu Kalau Teman Teman Perhatikan Kenapa FODMODE Ada Di Sama Di Sini Karena Bismillahir Rahmanir Rahim Ini Teman Teman Ambilnya Di Kitab Asli Yaitu Kitab Al-Quran Jadi Teman Teman Ambilnya Di Al-Quran Sedangkan Ini Kalau Di Kitab Asli Tidak Ada Terjemahan Biasanya Ini Beradanya Di Al-Quran Dan Terjemahan Kalau Di Al-Quran Sendiri Semuanya Menggunakan Huruf Arab Secara Tidak Langsung Kita Buat Dua Contoh Hadis Teman Teman Hadis Itu Seringkali Harus Merujuk Ke Kitab Asli Kitab Asli Itu Ada Sohib Bukhari Sohib Muslim Dan Lain Sebagainya Yang Dianggap Hadisnya Sohib Semua Rata Terbanyak Jadi Kita Harus Merujuk Ke Kutub Sita Sohib Bukhari Sohib Muslim Ibn Majah Dan Lain Sebagainya Nah Nah Di kitab Sohib Muslim Ibn Majah Terutama Di Sohib Bukhari Nah Itu kan Disitu Arab Semua Tidak Ada Terjemahannya Makanya Kalau Teman Teman Buat Fode Note Kalau Disini Dijadikan Satu Terus Teman Teman Bilang Oh Saya Ngambilnya Di kitab Asli Kok Kenapa Apa Di kitab Asli Ada Terjemahannya Tidak Selalu Menimbulkan Pertanyaan Seperti Itu Nah Pada Dasarnya Kalau Di kitab Asli Tidak Ada Terjemahannya Makanya Seringkali Ketika Kita Menulis Arab Baik Itu Kutipan Hadis Ataupun Ayat Kita Selalu Buat Dua Satu Fode Note Diambil Dari Hadis Siapa Terus Yang Kedua Terjemahan Ini Teman Teman Kutip Dimana Makanya Jadi Dua Sumber Satu Sumber Dari Kitab Asli Dua Sumber Dari Terjemahan Makanya Apa Jika Kita Mau Nulis Paragraf Kalau Paragraf Kan Misalnya Bisa Kita Ngambil Di Satu Buku Atau Jurnal Atau Artikel Itu Tergantung Teman Atau Lima Paragraf Teman Teman Ambil Di Artikel Tersebut Tidak Ada Masalah Yang Penting Teman Teman Harus Mencantumkan Vote Note Atau Catatan Kakinya Jadi Dimana Jadi Jangan Sampai Teman Teman Mengakui Bahwa Paragraf Itu Apalagi Lebih Parah Teman Mengakui Bahwa Disitu Teman Teman Rewight Nah Itu Parah Sudah Perlu Dipertanyakan Sudah Jadi Seperti Itu Kalau Teman Teman Ngambil Milik Orang Lain Setidaknya Harus Teman Angung Jawab Jadi Dengan Catatan Teman Tulis Oh Ini Saya Ambil Di Buku Ini Karangannya Ini Jadi Seperti Itu Jadi Itu Kita Bentuk Penghargaan Kita Kepada Guru Guru Kita Yang Menulis Atau Penulis Penulis Yang Memberikan Hajanah Keilmuan Bagi Kita Jadi Seperti Itu Teman Teman Jadi Kita Harus Menyebutkan Dari Mana Paragraf Itu Kita Ambil Ya Kecuali Paragraf Itu Kita Buat Sendiri Artinya Kita Rangkai Sendiri Kita Kesimpulkan Sendiri Nah Kalau Kita Buat Sendiri Simpulkan Sendiri Tidak Perlu Catatan Kaki Karena Itu Merupakan Susunan Kalimat Yang Kita Buat Baik Itu Dalam Kesimpulan Atau Mungkin Penegasan Tergantung Nanti Teman Teman Ya Perlu Catatan Kaki Itu Ketika Teman Mengutip Dari Buku Artikel Kitab Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Seperti Itu Tinggal Tulis Saja Nah Untuk Catatan Kaki Ini Teman Teman Ya Ada Format Penulisannya Juga Kalau Mengambil Dari Buku Itu Ada Mengambil Dari Makalah Itu Ada Ya Teman Teman Bisa Melihat Di Buku Pendoman Skripsi Biasanya Kalau Teman Teman Datang Ke Perusahaan Kejujuran Yang Ada Fakultas Syariah Tinggal Teman Teman Baca Disitu Ada Cara Penulisan Fot Note Ya Baik Dikutip Dari Buku Dikutip Dari Artikel Dikutip Dikutip Dari Website Itu Beda Ambil Yang Mana Ya Karena Kita Ini Kutip Dari Hadis Secara Tidak Langsung Ini Contohnya Aja Misalnya Teman Teman Nah Anggap Aja Yang Sudah Saya Ketik Terus Kita Nah Ini Contoh Aja Teman Teman Jadi Ini Contoh Misalnya Ini Misalnya Hadis Misalnya Hadis Nah Hadis Di Atas Kita Ambil Dari Kitab Sohi Muslim Ya Itu Kitab Al-Masakoh Ya Ya Judul Kitab Apa Nah Terus Di Kitab Itu Diterbitkan Dimana Siapa Penerbitnya Dan Tahun Terbitnya Kapan Dan Siapa Yang Menulis Nah Abu Hassan Al-Muslim Bina Al-Haj Nah Ini Kitab Asli Diterbitkannya Di Riyad Jadi Seperti Itu Halamannya Berapa Terus Hadisnya Di Riyadkan Oleh Siapa Nah Ini Kalau Ayat Itu Atau Hadis Tersebut Sorry Kalau Hadis Tersebut Kita Kutip Dari Kitab Asli Tinggal Kita Lihat Siapa Yang Riyadkan Hadis Itu Nah Kalau Kita Kutipannya Ambil Di Hadis Nah Kayak Gini Votnotenya Teman Nanti Teman Teman Bisa Cek Di Buku Penduman Skripsi Nah Kalau Teman Teman Belum Punya Ya Teman Teman Bisa Minta Filenya Ke KKKK Tingkatnya Itu Ada Nah Kalau Yang Kedua Karena Ini Terjemahan Ya Secara Tidak Langsungan Kita Ngambilnya Bukan Di Kitab Asli Nah Disini Ada Ter Ter Ya Kalau Terjemahan Berarti Abu Hassan Bin Had Ya Tetap Ya Yang Menulis Itu Imam Muslim Sendiri Tetapi Disini Ada Ter Terjemahan Siapa Yang Menerjemahkan Kitab Itu Ada Lembaga Ilmu Dan Da'wah Publikasi Ini Dalam Bentuk Aplikasi Ini Teman Teman Jadi Encyclopedia Hadis Desktop Sohai Muslim Itu Terjemahan Itu Yang Menerjemahkan Hadis Itu Adalah Lembaga Ilmu Dan Da'wah Nah Ini Kalau Diambil Dari Terjemahan Nah Ini Anggap Sudah Kita Ketik Teman Teman Kita Tinggal Blok Kita Tinggal Atur Ya Itu Menggunakan Times New Roman Ya Tetap 10 Karena Standarnya Seperti Itu Teman Teman Kalau Ini Jangan Diganti 12 Karena Itu Memang Sudah Standarnya Tinggal Kita Jangan Lupa Rata Kiri Kanannya Justified Nah Sudah Justified Setelah Itu Kita Masuk Ke Menu Paragraph Kita Tentukan First Line Jadi Spesial Ini Kita Ganti First Line 1,27 Itu Standar Setelah Itu Oke Nah Ini Sudah Jadi Untuk Votnotenya Teman Teman Jadi Seperti Itu Ingat Teman Teman Untuk Penulisan Votnote Untuk Penulisan Pengambilan Entah Itu Diambil Dari Buku Kitab Koran Artikel Jurnal Ya Itu Penulisan Votnotenya Itu Tidak Sama Semua Teman Teman Beda Ya Kalau Di Website Juga Beda Teman Teman Walaupun Ya Kalau Di Website Misalnya Contohnya Seperti Ini Penulisan Votnotenya Kalau Diambil Dari Website Misalnya Faris Ya Terus Apa Misalnya Islam Itu Indah Misalnya Nama Websitenya Nama Tugasnya Misalnya Teman Teman Kutip Terus Dalam Dalam Misalnya HTTP Domain Jadi Ada di Microsoft Word Untuk Mengatur Dan Melakukan Pengetikan Ya Untuk Phone Arab Nah Sebenarnya Phone Arab Itu Sudah Ada Di Laptop Tinggal Tinggal Teman 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 Mau Meng Aplikasikannya Secara Langsung Nah Tinggal Teman Teman Praktikan Video Tutorial Ini Di Rumah Dan Video Tutorial Ini Akan Saya Uji Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Tetapi Ketika Video Tutorial Ini Saya Sudah Share Ke Teman Teman Yang Teman Teman Harus Lakukan Jadi Tugas Yang Kemarin Tugas Hadis Yang Kemarin Artinya Teman Mengetik Hadis Itu Diketik Ulang Lagi Sesuai Dengan Ilmu Yang Sudah Teman Dapatkan Di Hari Ini Jadi Itu Sarannya Saya Jadi Usahakan Setelah Teman Mempelajari Ini Jadi Tugas Yang Kemarin Teman Ketik Ulang Sesuai Dengan Ilmu Yang Teman Dapatkan Hari Ini Itu Dipraktikan Secara Langsung Sambilan Teman Membuat Hadis Kemarin Iya Sekali Lagi Tugas Hadis Yang Saya Bagikan Kemarin Itu Ketik Ulang Lagi Dan Dikumpulkan Satu Minggu Setelah Tugas Ini Sudah Beredar Eh Sorry Setelah Video Tutorial Ini Beredar Ke Teman Teman Jadi Misalnya Kalau Teman Teman Belajar Video Tutorial Hari Ini Berarti Selasa Minggu Depan Eh Selasa Minggu Depan Teman Teman Harus Sudah Menuntaskan Pengetikan Tugas Yang Kemarin Jadi Kemarin Tugasnya Diketik Tapi Ingan Baik-baik Teman Teman Kalau Teman Copy Pasti Akan Cepat Saya Ketahui Sarannya Saya Jangan Sampai Copy Pass Ketik Ulang Tulis Apa Adanya Karena Yang Rugi Teman Sendiri Nanti Kalau Ketahuan Si A Copy Punya Si B Atau Si B Menyerahkan Kopian Secara Tidak Langsung Si A Dan Si B Akan Mendapat Penilai 0 Oke Mungkin Itu Saja Video Tutorial Hari Ini Mengenai Tutorial Penulisan Uruf Arab Beserta Cara Pemberian Harokat Dan Ditambahkan Dengan Pemberian Vote Note Jadi Tadi Tadi Sudah Sudah Saya Bahas Sejelas Jelas Mungkin Walaupun Agak Lama Mungkin Ini Aja Video Tutorial Hari Ini Insya Allah Besok Akan Ada Ilmu Baru Yang Akan Saya Bagikan Setelah Itu Baru Kita Lanjut Ke Microsoft Excel Mungkin Itu Aja Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Teman Teman Dalam Keadaan Sehat Selalu Jangan Lupa Teman Temannya Dipelajari Baik Baik Terima Kasih